KERATON KANOMAN CIRBON KERATON KANOMAN CIRBON merupakan salah satu komplek keraton yang terdapat di wilayah kota Cirebon. Komplek keraton ini secara administratif termasuk ke dalam wilayah Kelurahan Lemah Hungkuk, Kecamatan Lemah Hungkuk, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Lokasinya tidak jauh dari keraton kesepuhan dan masih berada di pusat kota Cirebon. Komplek keraton kanoman berdiri di atas lahan seluas 6 hektare dan memiliki bangunan dengan fungsi yang berbeda. Nama-nama bangunan di area komplek keraton kanoman secara keseluruhan sama dengan nama-nama setiap bangunan yang ada di keraton kesepuhan. Sejarah singkat awal mula berdirinya keraton kanoman Cirebon menurut keterangan pustakawan keraton kanoman Cirebon Farihin. Keraton kanoman muncul sekitar tahun 1677 pasca wafatnya penembahan Gililaya. Dilihat dari runtutan para sultan yang memerintah keraton Cirebon. Sultan ke-1 keraton kanoman merupakan urutan ke-7 dari sunan Gunung Jati atau anak dari sultan sepuh ke-6 keraton kesultanan Cirebon Panembahan Gililaya. Dilihat dari runtutan sultan-sultan kanoman yang memerintah. Maka sultan Badrudin merupakan sultan pertama yang memerintah keraton kanoman. Nah di dalam gedung museum ini terdapat beberapa benda-benda pusaka milik keraton kanoman. Di antaranya adalah kereta Vaksina Galiman, kemudian kereta Jempana, kemudian meron perhiasan, atau tempat alat make up-nya para putri-putri keraton. Kemudian ada juga patung angel pemberian dari rafles, kemudian kacip pemotong cerutu yang dari rafles, kemudian ada juga meja lontar tempat menulis, kemudian ada juga seperangkat gamelan selarat Lenslindro dan Pelog, peninggalan Sultan Julkarnain. Kemudian ada juga tombak-tombak di era pajajaran, dan juga yang lain adalah alat-alat tebus pemberian dari Banten. Nah di museum kesultanan kanoman ini ada benda yang menarik, antara lain adalah kereta Vaksina Galiman. Keraton kanoman ternyata tidak hanya menjadi objek wisata budaya yang bisa dikunjungi oleh wisatawan. Keraton ini memiliki peranan yang penting bagi berdirinya kota Cirebon. Selain itu keraton ini juga memiliki pengaruh bagi perkembangan agama Islam di kota Cirebon. Maka dari itu tidaklah mengherankan jika keraton ini memiliki corak agama Islam yang kuat. Di area keraton terbagi menjadi beberapa bagian yang luas. Bagian komplek tersebut terdiri dari beberapa bangunan kuno. Struktur bangunan keraton kanoman menghadap ke utara atau menghadap ke arah laut. Di luar itu terdapat bangunan yang bercorak Hindu yang dijadikan tempat kedudukan pada saat berpidato atau menghadiri pacara. Tempat itu disebut balai menguntur. Di bagian tengah keraton terdapat komplek bangunan bernama Siti Inggil. Seperti halnya nama yang berarti tanah tinggi. Di bangunan Siti Inggil terdapat piring-piring perselen dari Cina. Bangunan selanjutnya yakni Pancaratna dan Pancaniti. Bangunan ini merupakan bangunan terbuka tanpa tembok hanya ada tiang-tiang yang menopang atap dengan lantai kerami. Pancaratna dan Pancaniti dahulunya dijadikan sebagai tempat jaga prajurit Kesultanan Kanoman. Kemudian di sebelah kiri cinem ada Taman Kebun Raja. Di situ ada kolam berbetuk bintang segi enam atau bintang daud yang menjadi ikon lambang bendera Kesultanan Kanoman Cirebon. Nah kemudian di belakang Mandemastaka itu ada sebuah bangunan yang disebut dengan Witana. Witana inilah yang menjadi saksi bisu atau monumen lahirnya Cirebon. Jadi Cirebon babat alasnya yaitu saksi bisunya adalah Witana. Wi adalah pembuka, tanah adalah tanah. Jadi Witana adalah tanah pembuka yaitu tanah yang menjadi kawitan atau permulaan dibangunnya Cirebon sejak era Pakuwan di era Pangeran Walangsungsang dan Kidanusela atau Kidang Alang-Alang. Nah di Witana inilah tempat babat alas pertama tepatnya di hari Ahad Keliwon tanggal 1 Suro 1367 Saka atau 1445 Masehi. Bangunan berikutnya adalah Balai Paseban. Balai Paseban merupakan bangunan berbahan kayu berlantai tehal dan merupakan bangunan terbuka. Pada Balai Paseban hanya terdapat tiang-tiang yang menopang atau berbentuk limasan. Balai Paseban berfungsi sebagai tempat tunggu untuk menghadap Sultan. Memasuki ke area dalam keraton terdapat bagian dari bangunan utama keraton. Salah satu bangunan yang menarik adalah bangunan gedong gajah mungkur yang berfungsi sebagai tempat menyimpan lonceng besar berdinding bata yang dilabur putih dan beratap genteng. Bangunan selanjutnya adalah Bangsal Jinem. Bangunan ini merupakan bangunan utama keraton tempat para tamu kerajaan legal formal. Yang didalamnya juga terdapat Prabai Yaksa merupakan tempatnya para penghuni keraton. Kemudian juga ada Mandai Mastaka tempat pertahtanya Sultan. Bangunan selanjutnya adalah sebuah gedung atau bangunan yang berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan benda pusaka. Banyak sekali benda pusaka yang disimpan di gedung ini yang disebut gedung pusaka. Pasca wafatnya Girilaya keraton Cirbon dipecah yaitu ada Sultan Kanoman ada Sultan Kasepuan tepatnya di tahun 1677. Nah itu merupakan munculnya ataupun pecahnya Cirbon ada istilah Kanoman yang merujuk pada Sultan Anom Badridin anak panembahan Girilaya. Dan ada juga Sultan Martawijaya Samsudin sama-sama anaknya panembahan Girilaya. Ini saudara kakak adik. Dan dari situ kemudian kita mengenal istilah Kanoman dan Kesepuan. Sebagai kota yang dulunya memiliki pengaruh besar di Nusantara, kota Cirbon memiliki khasana, sejarah yang melimpah. Keraton Kanoman merupakan salah satu situs sejarah yang banyak merekam kejayaan Kesultanan Islam di Cirbon. Sampai saat ini destinasi bersejarah ini masih berdiri kokoh. Secara historis, keraton Kanoman Cirbon merupakan salah satu dari empat kesultanan yang ada di Cirbon. Demikian sejarah singkat dan keberadaan beberapa bangunan area keraton Kanoman Cirbon. Saya Lengga Perdiansa bersama tim kerabat kerja undur diri. Sampai jumpa kembali.